Oke, kali ini saya akan membahas tentang kelemahan dan kelebihan sistem engkel dalam budidaya tanaman melon. Sistem engkel itu adalah dicabangkan dua ya Sobat Agro, jadi ketika tanaman berusia 15 hari itu kita melakukan topping. Jadi bisa saya gambar di sini ya. Ketika sudah daun lima semacam ini, nah itu pucuknya itu kan kita topping, maka cabang-cabang lateralnya yang samping itulah yang akan kita biara. Nah inilah yang disebut dengan sistem engkel ya Sobat Agro, jadi di sini seperti ini. Jadi satu pohon itu dicabangkan dua. Ini menurut pengalaman saya, budidaya melon menggunakan sistem ini, kelebihannya yang pertama, kita itu akan lebih hemat dalam benih ya. Karena satu batang ini jadi dua pokok ya. Cuma di sana ada kelemahan, kelemahan yang pernah saya alami itu adalah kita itu sangat susah dalam melakukan yang namanya seleksi buah. Nah misalkan di sini cabang ke sembilan ya Sobat Agro, misalkan di sini ada buah, nah di sini ada buah, di sini ada buah ya. Nah kesulitannya itu adalah kita harus menyeimbangkan kanan dan kiri, sebab kalau tidak maka buahnya nanti akan tidak seimbang. Ya ketika panen itu bisa mengakibatkan yang sebelah itu bisa A, yang sebelah itu bisa B atau C ya, ketika kita tidak seimbang. Jadi ini lebih rumit ketika kita melakukan seleksi buah ya, dibanding sistem yang lain. Kemudian yang kedua itu ketika panen, hasil panen kita itu variatif ya, menurut data yang pernah saya alami ya. Jadi antara grid B dan C itu hampir sama Sobat Agro ya. Jadi dulu itu ketika saya menanam menggunakan sistem ankle, A itu berkisar sekitar 40% ya, kemudian yang B itu sekitar 30% dan yang C juga sama, itu sekitar 30% Sobat Agro. Jadi antara B, B dan C nya itu tidak jauh berbeda dan ini sangat merugikan. Kenapa? Karena harga itu antara B dengan A itu beda. Itu selisihnya Rp2.000 ya, kalau kita menggunakan sistem kontrak. Kalau menggunakan sistem yang lain, kita main di pasar lokal gitu ya, itu malah jauh lebih jahat ya dibandingkan dengan kita kontrak. Kita turunnya Rp2.000 per grid ya, jadi grid A itu Rp9.000 untuk melon golden. B itu kita dapat harga Rp6.000, kemudian yang C itu Rp4.000. Nah itu sangat merugikan sekali. Ya, inilah kelemahan dari sistem ankle Sobat Agro. Jadi untuk pemula, sistem ini sangat tidak rekomendasi sekali ya, untuk dilakukan. Sebaiknya Sobat Agro melakukan sistem tunggal. Seperti apa kelebihan dan kelemahan sistem tunggal? Nanti akan saya bahas pada video selanjutnya.